Selamat datang di channel M Random Untuk video kali ini saya mau bereksperimen untuk membuat aki motor atau baterai motor menjadi atau dengan menggunakan baterai litium Mungkin kita pernah mengalami ketika kita mau pergi jalan-jalan dengan baterai motor ternyata aki motor yang kita pakai sudah habis atau soak karena mungkin umurnya yang sudah lama Daripada mengganti aki, saya memutuskan untuk bereksperimen untuk membuat aki motor dari baterai litium Baterai litium yang saya gunakan adalah baterai litium dengan jenis life pump 4 ukuran 32700 dengan kapasitas 6000 mAh dan 3,2 volt per selnya Jadi ketika disusun secara seri dengan 4 rangkaian, kapasitasnya menjadi 12,6 volt Lalu selain baterai kita akan membutuhkan juga bracket untuk memegang baterainya disini kita bisa menyusun baterainya sesuai dengan mounting si bracketnya Per modul, bracket ini punya 2 susunan Jadi untuk 2 seri atau 2 paralel Karena kebutuhan ukuran aki yang agak tipis jadi saya memutuskan untuk menyusun baterai ini secara memanjang Karena rangkaiannya seri, jadi kita susun baterainya secara bolak-balik disini jadi positif, negatif, positif, dan negatif lagi Lalu kita tinggal tutup dengan bracket yang satunya lagi Setelah baterainya siap, disini saya menambah komponen tambahan yaitu Battery Management System atau BMS Alat ini berfungsi untuk mengatur input dan output arus listrik pada baterai Disini saya menggunakan BMS khusus untuk tipe lithium live pump 4 dengan kemampuan 20A dan kemampuan charging sekitar 10A Jadi memang si BMS ini difungsikan untuk live pump 4 dengan rangkaian 4S atau 4 seri Lalu selanjutnya kita tinggal menghubungkan rangkaian baterai Disini saya menggunakan nickel plate atau plat nickel untuk menghubungkan baterai menjadi rangkaian seri Dan saya menggunakan juga alat spot welding Jadi dia adalah alat untuk semacam pengelasan secara titik Untuk menghubungkan baterai Tapi sebetulnya kita juga bisa menggunakan sistem solder untuk menghubungkan baterai Cuman untuk proses solder sendiri kita harus lebih berhati-hati Karena baterai lithium ini agak berbahaya ketika terkena panas yang berlebih Setelah kita rangkai kita coba cek voltase keseluruhan dari baterai ini Disini kita lihat 12,11 volt ya Berarti memang satu baterainya kurang lebih di 3 volt Gak sepenuhnya 3,2 Mungkin setelah di charging nanti akan penuh menjadi 3,2 Lalu saya menandai kabel-kabel pada BMS Untuk memudahkan perakitan atau pemasangan kabel kepada baterai Jadi biar tidak tertukar urutannya ya Di sini saya melubangi bagian-bagian deep mounting untuk jalur kabel Jadi biar lebih rapi aja kabelnya ya Jadi masuk ke dalam breaker Terima kasih telah menonton! 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 Setelah rangkaian selesai Selanjutnya saya berencana menggunakan 3D printer untuk membuat boxnya atau casingnya jadi saya mengukur dimensi baterai yang kita raki tadi supaya muat dengan casing yang akan kita buat nanti seperti biasa disini saya menggunakan Fusion 360 untuk membuat 3D model yang lalu nantinya akan kita proses di 3D printer selamat menikmati sambil menunggu proses 3D printing disini saya membuat dudukan baut untuk menghubungkan kabel keluar dari boxnya disini saya menggunakan batang tembaga yang lalu saya bubut dan saya lubangi dan berhidrat supaya bisa dipasang baut dan nantinya akan dipasang di box yang kita 3D print tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita tinggal merakit atau memasangkan si baterai ke dalam box yang kita buat sebetulnya untuk box ini seharusnya saya pasang dengan menggunakan lem jadi untuk menutupnya saya lem dan akan tetap menempel secara permanen cuman karena ini eksperimen mungkin bulan depan akan saya buka lagi baterainya jadi saya hanya menggunakan kabel ties aja untuk memegang si kotak aki ini kita pasang di motor dan hasilnya ternyata bisa langsung menyala cuman mungkin akan kita coba selama beberapa hari atau mungkin satu bulan akan saya coba review lagi untuk aki litium ini terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya